selamat malam teman-teman semua semoga dalam kondisi sehat ya jadi malam ini kita akan membahas terkait cara menggunakan forceviewer ya nah jadi forceviewer itu bisa diakses di forceviewer.com ini merupakan aplikasi yang gratis begitu ya dibuat oleh Universitas Leiden begitu nah jadi fungsi forceviewer ini adalah untuk ini ya mengkonstruksi begitu dan memvisualisasi jaringan-jaringan bibliometrik begitu nah nanti kita akan membuat semacam peta begitu ya yang saling menghubungkan antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain sehingga kita bisa menentukan kita mau melakukan riset apa begitu ya nah sebenarnya peta nanti atau networks nanti itu bisa dibuat berdasarkan autor gitu ya tapi yang nanti kita akan buat itu berdasarkan kata kunci begitu ya kata kunci sehingga kita bisa melihat mana area riset yang mungkin bisa kita teliti nah untuk forceviewer ini gratis nanti yang terbaru itu versi 1.6.20 silahkan teman-teman nanti masuk ke menu download di menu download ini itu nanti ada download forceviewer gitu ya silahkan mau yang Windows atau yang Mac silahkan nah tapi ada juga yang berdasarkan web start gitu ya jadi tidak usah lagi download gitu tinggal klik yang bagian launch forceviewer 1.6.20 ini ini di klik begitu ya nanti akan ada unduhan file unduhan nanti bentuknya seperti ini nah seperti ini ya forceviewer ini nanti setelah itu kita klik ini maka dia akan masuk ke forceviewernya gitu ya kita coba klik ya nah jadi silahkan nanti teman-teman mau yang diunduh begitu ya atau yang tidak diunduh juga tidak apa-apa gitu kita pakai yang versi web saja begitu ya kita pakai yang versi web jadi silahkan kalau mau diunduh boleh silahkan pakai ini nanti dia tidak perlu terkonek dengan internet begitu ya tapi kalau teman-teman tidak mau unduh silahkan pakai yang versi webnya jadi instead instead gitu ya of downloading forceviewer you can also launch forceviewer directly from this webpage gitu ya cuma memang harus install java jadi untuk teman-teman yang laptopnya belum install java silahkan cari cara menginstall java gitu ya kalau sudah nanti biasanya ada update-an gitu ya untuk javanya nanti silahkan javanya diupdate gitu nah ini saya tidak install forceviewer ya di komputer ini jadi saya pakai yang web start gitu nanti klik ini kemudian nanti akan dapat file satu kemudian setelah kita klik filenya nanti forceviewernya akan langsung muncul dan tampilannya seperti ini nah begitu ya jadi saya tidak unduh forceviewernya begitu nah jadi begitu ya teman-teman terkait forceviewer jadi silahkan mau unduh atau yang versi web start juga boleh silahkan gitu ya dan ini gratis ya kemudian untuk instruksinya instruksinya gitu ya atau instruksinya itu ada di bagian sini ya silahkan bisa diunduh instruksi-instruksi yang diperlukan begitu untuk mempelajari forceviewer gitu ya oke nah jadi kita sekarang sudah masuk ke forceviewernya jadi ini tampilannya jadi ini tampilan dari forceviewer nah untuk apa namanya untuk membuat sebuah network ya di forceviewer ini kita memerlukan data nah data yang kita masukkan itu itu bisa kita ambil dari platform-platform yang berfungsi untuk mencari literatur ilmiah ya misalkan lens gitu ya atau platform lain atau dari reference manager yang sudah kita punya misalkan Mendeley gitu ya di Mendeley itu kan kita punya library ya ada banyak artikel begitu atau literatur nah kita bisa unduh itu versi risknya kemudian kita masukkan di forceviewer nah karena kita di kelas ini belum membahas Mendeley kita ambil data untuk forceviewer ini dari platform-platform yang mencari literatur ilmiah ya mungkin malam ini kita bahas dari lens dulu nah nanti kita unduh data-data dari literatur ilmiah yang ada di lens kemudian nanti baru kita analisa di forceviewer ini kalau nanti kita sudah membahas Mendeley kita bisa pakai literatur-literatur yang ada di Mendeley kemudian kita unduh nanti kita pakai di forceviewer jadi ada dua cara kita bisa ambil data-data literatur dari Mendeley kita jadi yang sudah rapi atau reference manager yang lain sudah rapi atau kita ambil sebagai contoh malam ini langsung dari platform untuk mencari reference ilmiah ya salah satu contohnya adalah lens begitu oke jadi sebelum kita menggunakan forceviewer kita ambil data dulu ya di platform pencarian literatur kita pilih yang scholarly works nah kebetulan saya tertarik dengan misalkan sustainability counting in public sector gitu ya jadi silahkan teman-teman cari berdasarkan area riset yang mau dikerjakan begitu ya kemudian kita search jadi silahkan nanti teman-teman mau mencari topiknya apa gitu silahkan begitu ya nah kemudian disini kita akan dapat banyak sekali scholarly works ya cuma memang kita harus filter lagi misalkan date range-nya ini saya ubah kita sudah bahas lens ya di pertemuan sebelumnya misalkan saya mau yang 2020 saja sampai 2024 4 tahun terakhir gitu misalkan ya kita klik refine nah kemudian saya maunya yang tipenya itu adalah jurnal ilmiah saja nah jurnal artikel saja ya gitu kemudian kita refine lagi oke nah jadi kita banyak dapat artikel ya 17.200 gitu gitu ya dengan kata kunci sustainability and accounting and in and public and sector gitu ya oke ya ini mencoba saja nah jadi data-data ini kan banyak nih ada artikel ilmiah ya nah ini data-data artikel ilmiah inilah yang akan nanti kita masukkan ke force viewer untuk mendapatkan networks-nya gitu ya jadi ada banyak artikel nah cara untuk mengunduh semua ini ini ada export ya nah teman-teman disini ada menu export nanti di beberapa platform untuk pencarian artikel itu juga ada menu export ini nah kita klik export ini di nendeli juga ada ya nah ini kebetulan export hampir semuanya ya nah jadi karena kebetulan ya kita bisa seribu sih sebenarnya cuman nanti networknya itu agak agak rumit nah export file formatnya kita pilih yang risk ya csv ini kan excelnya adalah apa namanya biasanya ini adalah data-data yang umum dimasukkan ya ke force viewer ada banyak sih sekarang datanya cuma saya lebih nyaman dengan menggunakan data risk data di library di nendeli kita dengan format risk dan seterusnya meskipun ada juga json ini ya ini force viewer juga mengakomodasi cuma saya belum terlalu paham gitu jadi kita buat filenya ya misalkan tadi saya sudah coba export 1 kita coba yang export 2 jadi file ada di lens tadi gitu ya kita export datanya nanti akan diambil dari lens gitu nah ini sudah ada ya nah disini sudah ada ini lens export 2 risk ya nah data lens export 2.risk ini itu berisi data-data artikel yang ada di lens ini memang tidak semuanya ya kan tidak sampai 17.200 ya karena tadi kita tidak login begitu jadi data-data ini sudah masuk di lens export lens underscore export 2.risk ini begitu ya teman-teman jadi data risk ini ini sudah berisi data-data artikel yang kita cari tadi dari lens begitu sama seperti mendeli kalau kita nanti unduh data risk dari reference manager mendeli atau yang lain nanti formatnya risk maka library atau daftar-daftar literatur yang ada di apa namanya mendeli kita atau di reference manager kita itu akan masuk juga di data risk ini gitu ya nah data risk inilah yang kita akan masukkan di force viewer untuk mendapatkan networksnya gitu ya nah jadi silahkan teman-teman mau data yang mentah seperti ini ini data mentah kan ya mungkin belum ada bagian yang belum lengkap dan seterusnya atau data yang sudah rapi yang kita ambil dari reference manager kita tapi saya sarankan sih data yang dianalisa di force viewer adalah data yang sudah rapi ya yang kita ambil dari reference manager gitu biasanya saya pakai main delay jadi kita unduh nanti dalam bentuk risk baru kita masukkan di force viewer data main delay itu kita unduh nanti jadi format risk ya oke dari lens kita sudah dapat datanya berikutnya kita masuk ke force viewer ya nah di force viewer ini kita create kita kan ini kosong ya masih kosong kemudian kita bisa create disini nah jadi kita mengambilnya kan dari bibliografi data ya bisa dari network data atau text data tapi karena risk itu adalah data bibliografi nah kita pakai pilihan yang kedua ya create a map based on bibliographic data begitu kita klik yang ini kemudian next nah jadi kita pilihnya yang risk ya ya sebentar bibliographic database file ya kita coba yang ini ya saya terlupa tadi coba kita yang ini apakah bisa dibaca ya pilihan kedua ya coba kita cek oh bukan kita ambil yang ini ya read data from reference manager files jadi seolah-olah nanti force viewer akan melihat ini dari manager file kita reference manager kita jadi akan ada formatnya risk ya meskipun ini ada tulisan lens tapi tadi saya coba masukkan format risknya gak bisa dibaca jadi ada banyak data yang didukung ya ada open alex saya gak terlalu paham juga open alex ini crossref semantik sekuler wiki data dan seterusnya kemudian ada dari web of science kopus dimension lens dan pamit meskipun kita ngambil data dari lens ya tapi karena formatnya risk itu dianggap oleh force viewer itu kita ngambilnya dari reference manager seperti mendelay innote dan refworks gitu ya jadi kita pilih poin yang ketiga read data from reference manager files gitu ya kita klik nomor tiga ya klik next nah ini ada format risk ya format risk ini yang memang paling sering dipergunakan untuk format file yang ngambil data-data dari literatur ilmiah ya format risk yang paling sering saya pakai begitu kita browse kita ambil dari download ya tadi kita masuk di download nah ini ada file lens export dua risk ya yang tadi kita unduh oke kemudian kita next nah karena unit analisanya itu adalah keywords jadi teman-teman bisa nanti membuat networksnya berdasarkan authors gitu nanti kita akan dapat authors ini terkoneksi dengan authors ini dan seterusnya tergantung dengan reset teman-teman kalau nanti teman-teman mau menganalisa authors gitu ya koneksi antara authors gitu nah silahkan pakai unit analisanya authors tapi kita mau mencari topik berarti kita pakai type of analysisnya co-occurrence nanti unit analisanya keywords gitu ya nah ini ada penjelasannya apa yang dimaksud co-authorship analysis dan juga co-occurrence analysis gitu ya jadi saya memahami kalau kita mau analisa hubungan antara author kita pakai yang co-authorship nanti unit analisanya authors gitu ya tapi kalau mau pakai yang keywords nanti pakai co-occurrence begitu nah kemudian untuk counting methodnya kita pakai yang full counting gitu ya penjelasannya ada disini itu kalau full counting itu linknya itu punya weight yang sama begitu tapi kalau fraksional nah ini ada yang kalau lebih besar apa namanya mungkin authorsnya atau dokumennya lebih banyak maka weightnya akan lebih lebih besar juga gitu ya saya pahami cuman memang saya nggak pernah pakai fraksional counting saya seringnya pakai yang full counting dan unit analisanya keywords karena keperluan saya mencari topik gitu ya atau hubungan antar kata kunci begitu kita pakai full counting dan keywords disini kemudian next nah disini kita punya 506 keywords ya jadi kalau kita besarkan keywordsnya ini kita akan dapat 506 threshold gitu ya yang sesuai jadi keywordsnya itu akan sama semua nanti networknya akan lebih kompleks gitu tapi kalau occurrence of keywordnya ini kita naikkan maka kita akan ketemu 48 ini cukup cukup mudah untuk dianalisa tambah lagi 20 dan seterusnya mungkin untuk contoh kita ambil yang 506 dulu ya 506 dulu nanti minimum number of occurrence of keywordnya 1 gitu ya kita ambil yang 506 jadi kita memunculkan semua keywords yang bisa dianalisa oleh first viewer gitu ya kemudian kita next nanti ada 506 ya keywordsnya kita next oke kita next contohnya kita ambil yang paling banyak dulu ya keywordsnya kita next nah disini yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus men-sortir ya atau memfilter kata-kata kunci yang occurrence ini kan apa namanya tadi berhubungan 256 ya kalau kita scroll ke bawah ini ada 256 keywords gitu ya nah jadi dari link atau kata kunci yang paling banyak dipakai itu adalah sustainable development sampai yang paling rendah itu adalah ini kata-kata kuncinya gitu ya nah yang kita lakukan disini adalah memfilter kalau kita tidak atau merasa kata kuncinya double gitu atau tidak kita harapkan kita bisa keluarkan caranya misalnya ini oke sustainable development menurut kita adalah keyword yang penting sustainability penting juga climate change penting juga Spain Spain ini kan negara ya tidak ada hubungannya dengan topik riset mungkin kebetulan aja judulnya atau abstraknya ada Spain nya begitu kita bisa hilangkan centangnya jadi berkurang tadi keywords nya ya kemudian ada carbon footprint mission dan afrika sama kita hilangkan centangnya dan seterusnya jadi seperti itu jadi silahkan teman-teman cek sampai 500 ini gitu ya seperti UK Brazil dan seterusnya Chile dan seterusnya jadi silahkan teman-teman cek satu-satu mana kata kunci yang sebenarnya teman-teman tidak perlukan jadi jangan dicentang jadi silahkan di cek sampai paling bawah dan seterusnya nah kalau sudah kita bisa klik finish ini ada 506 tadi kita kurang-kurangin beberapa ya anggap masih 500 gitu keywords nya kita klik finish kita klik yes nah nanti kita akan dihasilkan apa force viewer akan menghasilkan apa namanya network seperti ini yang tadi kata kunci-kata kunci tadi itu akan dibuatkan network soalnya si posture ini gitu ya nah jadi seperti ini apa namanya petanya networks nya antar kata kunci tadi kalau nanti teman-teman pilih authors maka yang muncul-muncul disini nanti adalah nama-nama authors nya atau koneksi antar authors nya karena kita pilih yang networks maka yang muncul adalah keywords sorry karena kita pilih yang keywords maka networks ini akan memunculkan keywords nya hubungan antar keywords nya gitu ya nah kemudian untuk menu di sebelah ini itu adalah visualisasi kita bisa besarkan visualisasi nya kita bisa besarkan jadi tergantung keinginan teman-teman gitu ya mana nyamannya dengan dibacanya gitu kemudian weight nya kita pakai yang occurrence bisa juga total link strength gitu ya nah kita pakai yang occurrence saja kemudian ini bisa diganti bentuk namanya bisa pakai frame begitu atau circle saya kebetulan sukanya lebih lebih suka circles gitu ya kemudian ini hurufnya bisa diganti juga yang nyamannya cuma memang beberapa huruf saja sih yang tersedia gitu ya oke kemudian disini kita bisa ganti background nya dengan black gitu cuma memang saya lebih suka yang putih ya kalau garisnya gak suka kurva kita bisa ganti curve lines ini kita ganti dengan garis lurus gitu cuma kalau garis lurus kan dia kadang-kadang sama ya tapi kalau di curve ini baru kelihatan bedanya disini begitu oke kemudian nah itu yang sering-sering saya pakai ya menu-menunya disini kemudian baru kita disini bisa klik analysis nah metodenya kita pakai yang association strength ya saya tidak terlalu paham dengan linlog atau modularity ini ya jadi saya kebiasaan menggunakan force wear untuk melihat hubungan antar kata kunci jadi cukup jarang menggunakan menu yang ada di bagian sini ya disini saya pakai yang association strength saja deh nah kemudian disini ada cluster juga ya kita lihat cluster begitu sebentar nah disini ada clusternya ya di item sini ada cluster cluster 1 itu 16 item kalau kita klik disini ini accounting performance gitu ya ini ada di cluster pertama begitu di bagian ini itu kodenya warna merah ya nah kemudian yang carbon emission china china di sebelah mana ya oh disini ya jadi kita besarkan dengan scroll ininya ya mouse nya kita bisa besarkan jadi cluster 1 ada disini gitu ya ini cluster 1 kemudian cluster 2 nah saya tidak terlalu paham juga cara force viewer membagi cluster nya ini ya jadi tiba-tiba saja nanti cluster 1 ada 16 item ini memang jadi cukup pertanyaan juga untuk saya kenapa ada cluster 1 dan seterusnya ini totalnya ada cluster 24 begitu ya sampai 24 cluster jadi di cluster 1 yang ini kemudian cluster 2 ada bioekonomi digital innovation dan seterusnya ini tempatnya dimana kita klik 2 kali nah ini cluster 2 ada disini ya di warna hijau jadi setiap warna-warna ini mencerminkan cluster nya artinya kalau kita lihat yang cluster 1 ini gak ada hubungannya sama cluster 2 ya nah jadi kita bisa nanti lihat koneksi atau mencari topik yang baru dengan menghubungkan keywords yang ada di cluster 1 dengan cluster 2 nanti cluster 2 sorry cluster 1 berarti hubungannya dengan cluster yang ini cluster yang ini dan cluster yang ini karena dia sebelahan gitu ya kemudian cluster 2 itu hubungannya dengan yang ini dengan yang ini dan seterusnya jadi kita bisa kalau kita tahan lama di cluster 2 ini kita akan lihat dia berhubungan dengan cluster mana aja ya nah jadi kelihatan kan ada environmental sustainability governance dan seterusnya gitu nah ini yang cluster ini yang biasa saya pakai tapi kalau kita tidak mau ada terlalu banyak cluster kita bisa apa namanya centang ya merge small cluster itu artinya cluster-cluster yang kecil itu kita gabungkan jadi kita centang kita update begitu ya nah kalau tadi berarti masih tetap ada 24 cluster ya karena ini cluster-cluster yang cukup besar mungkin dianggap topik risetnya oleh host viewer kalau teman-teman tidak mau ya dihilangkan aja centangnya kita update nah nanti cluster-nya ada masih 24 ya biasanya berarti ini dianggap cluster-cluster yang besar oleh host viewer jadi masih kita berarti masih centang aja biasanya ini tidak terlalu banyak saya utak atik ya teman-teman ya kemudian disini sih kita bisa rotate kalau bingung ya cari gambar mana yang lebih kita pahami biasanya saya sukanya yang gambarnya lebih apa namanya landscape begitu ya kemudian kita bisa flip horizontal atau flip vertical kan sama aja sih sama seperti tadi ya oke nah jadi warna-warna ini menggambarkan cluster yang berbeda-beda ya nah gitu ya jadi totalnya tadi ada 24 cluster cluster 24 ya gitu nah sekarang cara kita mencari topik dari pengalaman saya adalah kita lihat ini bisa scroll ya dibesar-besarkan ini scroll gitu ya nah cuma kan memang karena keywords-nya ini sangat banyak gitu kita cukup bingung ya apalagi ada Ecuador disini nah ini kan kata-kata kunci yang harusnya kita keluarkan begitu ya nah tapi tips dan trik pertama untuk mencari kebaruan riset kita bisa hubungkan cluster yang jauh ya kayak ini cluster pertama ini kan jauh ya cluster pertama dengan cluster kedua ini jauh nih berarti topik riset ini dengan ini mungkin kita bisa hubungkan sehingga dia menjadi sebuah kebaruan riset begitu ya nah kemudian disini juga ada overlay visualization overlay ini adalah kalau saya cermati nih sebagai tahun terbitnya penelitian itu ya jadi kalau dia kuning berarti dia terbitnya baru gitu ya nah ini kan kuning nih nah ini kuning ya kita bisa geser di kuning kan nah mungkin ini terbitnya di tahun 2024 ya 2023 nah cuma memang karena gambarnya sangat rumit kita harus scroll ke dalam ya untuk melihat apa namanya hubungan antar keywordnya ini seperti apa gitu jadi cukup user ini apa namanya tampilannya perlu mungkin diperbaiki oleh first viewer begitu ya nah itu jadi jadi kalau saya melakukan analisanya ini saya umumnya pakai yang network ini saja saya lihat oh ternyata cluster 1 sama cluster 2 jauh ada gak kira-kira topik risetnya misalkan kita lihat di cluster 1 nih kata kuncinya apa gitu ya mungkin disini ada oh ada green finance gitu ya ada carbon emission juga ada accounting performance juga cluster 2 apa nih oh ada digital innovation ya ini muncul digital innovation gitu ada digital innovation ini digital innovation ya digital innovation nah mungkin topik risetnya yang untuk sementara digital innovation sama green finance gitu ya nah inovasi digital di green finance mungkin itu topik risetnya misalkan nah seperti itu cara mencari kalau saya pengalaman menggunakan force viewer cara mencari kata kunci yang mungkin belum berhubungan jadi kita cari mana apa namanya cluster yang jauh misalkan cluster ini dengan cluster ini cluster ini dengan cluster bawahnya dan seterusnya jadi keywordsnya tidak terlalu berhubungan begitu ya nah jadi ini kalau kita masukkan datanya dengan keywords yang banyak tadi kan ada 259 item ya jadi cukup cukup banyak begitu cukup besar nah kita sekarang coba misalkan memasukkan datanya yang lebih ringkas jadi kata kuncinya itu kita kurangi mungkin ada teman-teman yang lebih suka dengan kata kunci yang banyak gini gak apa-apa silahkan aja tapi saya cukup susah melihat karena sebenarnya di bagian yang kecil-kecil ini ada kata kunci yang tersembunyi juga ya jadi cukup susah kalau untuk saya karena terkesan rumit nih peta seperti ini gitu ya atau networksnya nah kita bisa memperbaiki ini untuk lebih mudah memahami ini dengan mengurangi kata kunci yang tidak-tidak penting kayak Ecuador ini kita bisa kurangi atau hilangkan caranya adalah kita ulang lagi buatnya karena ini sudah jadi maka kita ulang lagi buatnya kita klik file kemudian create masih create map based on bibliographic data next kita masih pilih yang read data from reference karena kita pakai risk next kemudian kita pilih yang lens export 2 risk datanya masih sama 2 risk oke gitu ya next kita masih pakai onet analisanya keywords kita pilih co-occurance full counting next nah jadi disini kata kuncinya yang kita permainkan ya kalau tadi kan kata kuncinya apa namanya 1 1 ya 1 itu berarti ada 506 kata kunci gitu kalau kita minimum number of occurrence nya kita naikkan 2 berarti kita ketemu 48 atau kalau mau lebih pas lagi itu 20 ya anggaplah 20 jadi kita ringkaskan yang peta yang tadi itu yang dari 506 itu menjadi 20 dengan menambahkan minimum number of occurrences of a keyword nya gitu ya 20 agar lebih mudah menganalisa gitu ya next next sama kayak tadi kita lebih mudah ini ada 20 kita bisa sekarang cek filternya kira-kira bagus enggak data 20 ini ya oh ternyata masih ada Spain India ini yang harus kita keluarkan jadi nanti datanya lebih sedikit gitu ya kalau kita enggak puas kita back kita tambahkan lagi jadi sorry kita kurangi lagi jadi 48 kita next lagi kemudian kita next nah jadi 48 cukup banyak kan ya pilihannya sehingga kita dapet netbox yang cukup kompleks tapi enggak serumit pertama oke saya mau ada sustainable development saya mau ada corporate responsibility climate change adaptation kayaknya ini kata kunci yang tidak saya perlukan kita hilangkan green economy oke afrika kayaknya enggak usah covid oke mungkin untuk menunjukkan mana riset saat pandemi governance oke green finance oke kemudian agribusiness oke tidak carbon footprint oke CO2 emission oke sorry saya keluarkan effectiveness saya keluarkan efficiency saya keluarkan ICT oke profitability saya keluarkan SDGS ini kan sama dengan sustainable development ya saya keluarkan kemudian Spain saya keluarkan saharan saya tidak perlukan bioekonomi oke mungkin health insurance nah ini ada national health insurance ini sebenarnya sama kan dua ini silahkan dipilih mungkin ini yang saya keluarkan policy oke saya keluarkan private sector mungkin saya perlukan kata kuncinya reform tidak usah economic performance oke energy masih terlalu luas greenhouse gas emission ini kan sama seperti mana tadi CO2 emission ya oke mungkin ini yang saya perlukan kata kuncinya healthcare oke renewable energy oke transport enggak China enggak circular economy apakah sudah ada di atas yang berhubungan circular economy kalau tidak silahkan dimasukkan health tadi kan sudah health expenditure sudah health policy ini nah ini beberapa kata kunci yang tidak saya perlukan fiscal policy sustainable development goals kan sudah ada ya nah gitu ya oke oke ini adalah kata kunci yang saya harapkan ada begitu ya kemudian kita klik finish yes nah maka peta yang tadi roommate itu jadi lebih simple ya jadi lebih simple tampilan jadi peta yang tadi roommate itu yang 506 keywords itu sekarang jadi lebih simple dia gitu ya nah semoga ini bisa dipahami ya teman-teman ya jadi langkah kedua yang tadi kita lakukan itu untuk menyederhanakan 506 keywords tadi gitu nah sekarang berapa ada cluster itu ternyata cuma ada 5 cluster ya cluster 1 nah yang ini yang warna merah ya cluster 1 cluster 1 berhubungan dengan cluster mana saja berarti kesini kesini dan kesini gitu ya nah berarti topik risetnya kalau kita lihat di cluster 1 itu corporate social responsibility sama governance kata kuncinya kemudian corporate social responsibility sama sustainability mungkin dia meneliti di healthcare mungkin ya corporate social responsibility di healthcare karena berhubungan dengan covid-19 dan seterusnya jadi kita bisa menerka-nerka seperti itu gitu ya nah jadi yang tidak berhubungan ini itu adalah cluster ini dengan ini misalkan ya private sector karena ini cluster 5 cukup jauh nih cluster 5 nya gitu ya jadi kita bisa lihat mana cluster yang belum berhubungan dan kira-kira itu topik riset yang mungkin kita bisa teliti gitu nah jadi dengan cara ini kan kita bisa menganalisa lebih lebih gampang ya gitu nah jadi silahkan teman-teman lihat mana cluster atau mana kata kunci yang belum berhubungan nah jadi silahkan itu adalah topik riset yang bisa kita teliti begitu nah yang mungkin kita bisa teliti ini ya mungkin disini ya environmental sustainability itu berhubungan dengan economic sustainability kemudian sustainable development dan seterusnya nah berarti mungkin kita teliti environmental sustainability berkaitan dengan climate change mungkin ya gitu ya atau environmental sustainability dengan green economy berarti topik riset kita nah gitu ya atau misalkan environmental karena ini kan gak nyambung ya environmental sustainability kan gak nyambung atau belum nyambung dengan green economy ya atau misalkan environmental sustainability di private sector nah gitu ya Atau environmental sustainability di healthcare misalkan Nah disini Nah itu contoh cara saya menggunakan force viewer ya Sebenarnya disini ada juga density visualization gitu Kalau kita lihat ya sebenarnya sama ya Yang lebih terang itu yang lebih banyak topik risetnya Nah ini kita lihat sustainable development sangat banyak ya Kemudian ada sustainability kan lebih terang nih dua area riset ini kan gitu Tapi saya jarang pakai yang ini Saya pakai yang network ini saja Untuk melihat kira-kira kata kunci itu kan menunjukkan area risetnya ya Seperti ini dia sudah meneliti corporate social responsibility dengan green economy Atau corporate social responsibility dengan sustainable development dan seterusnya Jadi untuk mencari topik atau ide riset baru di force viewer Kita harus lihat mana cluster yang tidak berhubungan Atau mana kata kunci yang tidak berhubungan Tapi tetap harus logis juga ya Harus logis dan harus argumentatif nantinya Nah jadi disini kan sudah ada Kalau tadi kan hampir 20 cluster ya Kalau disini kan ada 5 cluster aja Satu, dua, tiga, empat, lima Yang warnanya beda-beda gitu Nah memang isu yang paling sering diteliti ya sustainable development ini ya Kita lihat ya sustainable developmentnya lebih banyak dengan Digital transformation Kemudian environmental sustainability, economic sustainability, dan seterusnya Nah yang menarik mungkin di si cluster ini ya Ternyata mungkin dari data lens yang kita dapat tadi Yang meneliti economic sustainability dengan environmental sustainability masih sedikit ya Karena bentuk bolanya itu masih sedikit gitu Jadi mungkin kita bisa lihat atau kita teliti environmental sustainability dengan economic sustainability Jadi ya seperti itulah cara menggunakan force viewer ya Jadi kita melihat mana kata kunci yang Karena tadi unit analisanya adalah kata kunci Nanti kalau authors ya Nanti yang muncul adalah nama-nama authorsnya Begitu Nah jadi silakan teman-teman suka yang kompleks atau tidak Networksnya jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya Begitu Nah jadi kita lihat disini mana topik-topik yang tidak terlalu banyak di berhubungan gitu ya Kalau sustainable development kan hampir semua ya Nah ini yang gak ketemu di sustainable development dengan healthcare ya Dengan healthcare Nah mungkin nanti kita bisa teliti Misalkan healthcare itu kan industri kesehatan gitu ya Di rumah sakit misalkan Bagaimana komitmen mereka terkait sustainable development di rumah sakit gitu contohnya Jadi ide riset itu bisa datang dari peta yang disusunkan oleh force viewer gitu ya Atau misalkan kita mau teliti lagi Oh ternyata sudah ada nih Digital transformation Dengan sustainable development dan sustainability Jadi dia meneliti bagaimana Transformasi digital gitu ya Di sebuah perusahaan bisa berdampak pada Implementasi praktek sustainability gitu misalkan Nah itu bisa jadi ide riset kita juga Jadi kita bisa mencari ide riset yang Kata kuncinya belum berhubungan gitu ya Atau kita bisa mencari ide riset yang kata kuncinya berhubungan Nah jadi contoh dari pengalaman saya menggunakan force viewer Misalkan kalau saya mau membuat sebuah topik riset Sustainable development Nah ini kan sudah ketemu ya dengan banyak kata kunci Yang gak ketemu kan di healthcare ini ya Nah jadi kita bisa buat topik yang pertama adalah Bagaimana implementasi SDGS gitu ya Praktek yang berkaitan dengan indikator SDGS di healthcare Misalkan di rumah sakit gitu misalkan Nah ini kan karena dia tidak berhubungan ya Nah jauh ya sustainable development dengan healthcare ini kan jauh Atau kalau yang sudah ada Nah ini juga bisa jadi ide riset Misalkan bagaimana sebuah transformasi digital gitu ya Di perusahaan itu mendukung mereka untuk Mengimplementasikan praktek sustainability gitu misalkan Nah jadi kita ketika diberikan peta atau network sini oleh force viewer Kita diminta untuk menganalisa sendiri ya Kira-kira topik riset apa yang mau kita teliti Jadi disini kita bisa cari topik riset, ide riset Kemudian melihat kata kunci apa dan seterusnya Nah kalau teman-teman gak puas gitu ya Atau mau mencoba lagi ya buka lagi lensnya Atau buka lagi platform pencarian yang lain Kemudian cari lagi pakai kata kunci lain dan seterusnya Begitu Jadi silahkan dicoba-coba Anggap seperti bermain game saja ya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Jadi cara menggunakan dari force viewer Untuk mendapatkan peta atau network terkait keywords Atau ide-ide Atau untuk mendapatkan nanti ide-ide riset Atau apa sih yang bisa kita teliti Begitu Jadi silahkan nanti dicoba-coba lah ini Biasanya saya gak terlalu pakai clustering ini ya Kalau saya tidak paham ininya Petanya saya ulang lagi dengan memasukkan kata kunci yang lebih ringkas gitu Nah jadi kalau tertarik green economy ini Green economy selama ini berhubungan sama apa aja Ternyata sama sustainable development Corporate social responsibility Sama healthcare Nah gimana kalau climate change ini Saya hubungkan sama economic sustainability gitu ya Misalkan ide risetnya Apakah perusahaan-perusahaan yang berkomitmen Terhadap perubahan iklim gitu ya Itu memiliki sustainability Economic sustainability Mungkin seperti itu Atau climate change ini kan gak berhubungan ya Sama environmental sustainability Kita bisa hubungkan misalkan dengan membuat riset Apakah perusahaan yang berkomitmen pada climate change Atau mengimplementasikan climate change itu sudah Benar-benar menerapkan Atau menuju environmental sustainability gitu misalkan Governance tata kelola ya Governance tata kelola Dia masuk ke sustainable development Atau corporate social responsibility Tapi dia gak berhubungan sama economic sustainability Nah kita bisa ide riset nih Apakah tata kelola perusahaan gitu ya Berpengaruh terhadap economic sustainability dari perusahaan gitu misalkan Nah contohnya Contohnya seperti itu ide-ide riset yang kita bisa dapatkan Dari networks yang dihasilkan oleh force viewer gitu ya Nah jadi saya cukup mudah membuat ide riset Kalau petanya seperti ini ya Ringkas dan lebih gampang dipahami Tidak seperti yang peta yang pertama tadi Nah jadi silahkan teman-teman nanti Mau petanya seperti apa Mau ringkas atau yang lebih kompleks boleh Yang penting kita dapat ide riset dari force viewer ini Nah nanti kalau teman-teman pakai data dari selain lens Mungkin nanti berbeda ya Meskipun kata kunci yang kita masukkan Tadi kan sustainability counting in public sector ya Nah jadi silahkan nanti teman-teman bisa masukkan Kata kunci dari di platform yang lain Nanti coba lagi masukkan di force viewer Selama itu datanya risk Gitu ya Oke jadi itu untuk menggunakan force viewer Jadi force viewer ini kita bisa pergunakan untuk mendapatkan ide riset Mungkin kebaruan riset juga Kalau ada beberapa akademisi di youtube itu Force viewer bisa dipergunakan untuk inovlty ya Tapi kalau saya pribadi Itu menggunakan force viewer untuk mencari ide riset Mana nih kata-kata kunci yang kira-kira pas untuk menjadi sebuah ide riset yang baru Gitu Oke jadi ada digital transformation gitu ya Jadi kita bisa pahami mana nih Atau mencari kata-kata kunci yang Lebih mudah Itu dipahami Green economy sama sustainable development kan sudah umum Atau mungkin CSR Kita hubungkan dengan governance gitu ya Bagaimana kualitas tata kelola perusahaan berhubungan dengan kualitas CSR mereka gitu misal Ya terserah teman-teman silahkan nanti mau dikembangkan ide risetnya yang seperti apa gitu ya Tapi paling tidak dari force viewer ini kita bisa mendapatkan keywordsnya Keywords yang bisa kita pakai untuk ide penelitian nanti gitu Begitu ya Oke demikian penjelasan saya ya terkait force viewer Semoga bisa dipahami Jadi anggap seperti bermain-main aja Kalau nggak puas silahkan cari kata kunci di lain Satu dari platform lain Atau kalau sudah bisa mindeli silahkan pakai mindeli Nanti dimasukkan ke Apa namanya ke force viewernya Nanti dianalisa lagi dan seterusnya Tapi paling tidak dari satu peta ini kita bisa dapat ide riset ya Kita kan sudah dapat beberapa ide riset tadi Misalkan sustainable development di healthcare Atau dan juga digital transformation berpengaruh Atau tidak terhadap implementasi sustainability di perusahaan gitu ya Atau menghubungkan nih economic sustainability dengan environmental sustainability Terserah Atau tata kelola governance dengan CSR dan seterusnya gitu Ya meskipun kata kunci yang kita masukkan di public sector ya Ini kan public sector Tapi force viewernya mengolahnya seperti ini Jadi mau tidak mau kita harus tetap menghubungkannya dengan tujuan riset kita Mau di swasta apa di public sector Jadi kalau di public sector Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan risetnya teman-teman gitu ya Oke semoga bisa dipahami ya Cara menggunakan force viewer Jadi cukup mudah Cuma mencari data Kemudian kita masukkan Pilih petanya mau atau networknya mau yang kompleks atau ringkas Setelah itu baru kita cari ide-ide risetnya apa gitu ya Oke demikian cara menggunakan force viewer ya Kalau ada pertanyaan mungkin saya tutup recordnya dulu Semoga bermanfaat Kita lanjut ke sesi diskusi gitu ya Kalau ada pertanyaan ya Oke sebentar saya tutup rekaman dulu ya Terima kasih telah menonton!